Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat halilai ya Idol BDB 444 Mohon maaf Lahir dan bahagian Halo Urban Barming Kami berbagi informasi dan pengalaman Menanam pepaya kalina IPB Import atau tru bekas Ini membagi 7 bagian Dalam menanam pohon pepaya ini Kian pertama Biji benih pepaya Biji benih pepaya Paritas kalina IPB Diperoleh dari market place online Biji benih pepaya Direndam dengan air hangat Selama 4 jam Belum disemai Setelah 4 jam air rendaman Biji benih pepaya dibuang Kemudian Biji benih pepaya Diletakkan di atas tisu Dan diangin-anginkan beberapa saat Kian kedua Penyemean Pas semai Kami menggunakan Tri semai Tersedia di toko pertanian Atau market place online Untuk media semai Kami mencampur Dua bagian tanah merah Dengan dua bagian kompos Dan dua bagian rekam bakar Biji benih pepaya Biji benih pepaya Disemai Di tengah kotak Biji semai Yang terai semai Kemudian Biji benih pepaya Yang telah disemai Ditutup dengan media semai Dan media semai Disiram air perlahan-lahan Air media semai Ditutup plastik hitam Tujuannya Untuk mempercepat Perkecambahan Biji benih pepaya Daga kelembaban media semai Kalau kering disiram Rai semai selanjutnya Disimpan di tempat gedung Tapi bukan di dalam ruangan Jika sudah berkecambah Satu sentimeter Menutup plastik hitam dibuka Tetap disimpan di tempat gedung Setelah berumur dua bulan lebih Ditindah ke pot Kemudian ketiga Pot Bagian bawah pot Atau drum Dirubangi Pugan pot Yang digunakan Di antaranya Pot dari drum plastik Bekas ukuran 100 liter Pot plastik Ukuran Bia meter atas 60 cm Bagian dasar pot Atau drum Ditapuri potongan Arang kayu Berfungsi Sebagai anti jamur Bagian keempat Media tanam Media tanam adalah tempat tubuh Dan berkembangnya tanaman Kami menggunakan media tanam Dengan campur Dua bagian tanah liat Atau pera Satu bagian sekam buta Satu bagian sekam bakar Dua bagian kompos Dan Satu genggam Atau 100 gram noromid Bahan-bahan media tanam Tersebut Dicampur Dan diaduk Datang Supaya campuran media tanam Kompak Disiram air secukupnya Kemudian diaduk lagi Dan diamkan selama Satu minggu Belum digunakan Media tanam Setelah didiamkan Satu minggu Dimasukkan ke pot Bagian kelima Pendanaman bibit pepaya Bibit pepaya Dipindah dari Trimedia Semai ke pot Setelah berumur 60 hari Sejak semai Bismillah Siram media bibit pepaya Ditransmai dengan air Sebelum dipindah ke pot Kabut bibit pepaya Dari transmai Melahan-lahan Tanam bibit pepaya Di tengah-tengah pot Setelah bibit pepaya Setelah bibit pepaya Ditanam Disiram air secukupnya Kemudian pot Diberi tulisan Ato-tek Tagal Bulan Dan Tahun Penanaman Untuk mengurangi Resiko Stres Layu Dan mati Pada bibit pepaya Setelah pindah tanam Ini memakai sungkup Dengan ember Untuk bibit pohon pepaya Yaitu Meletakkan Tiga potongan bata Di atas media tanam Berbentuk segitiga Bagai dudukan ember Untuk menyukup Bibit pohon pepaya Yang telah ditanam Bagian atas ember Diletakkan potongan bata Sebagai peberat Kenyukupan ini dilakukan Siang dari jam 9 pagi Sampai sore jam 5 Selama 7 hari Selain jam tersebut Sungkup dibuka Bagian ke-6 Penyiraman dan pemupukan Nyiraman dilakukan Setiap hari Pagi sebelum jam 9 Atau sore jam 3 Sampai jam 5 Kecuali hujan Pemupukan Banyak 4 liter air Dimasukkan ke dalam ember Masukkan pupuk NPK Pembuahan plus mikro Sebanyak 4 sendok teh Atau 20 gram Kedalam ember Yang berisi 4 liter air Dan masukkan pupuk Kalsium nitrat Sebanyak 1 dan 1 per 3 sendok teh Atau 7 gram Kedalam ember Yang berisi 4 liter air tadi Kemudian Pupuk dan air dalam ember Dihandung sampai Larut tercampur Baiknya Larutan pupuk Yang akan disirapkan Ke akar pohon pepaya Diperiksa Derajat gasamannya Dengan pH meter Derajat gasaman Atau pH Larutan pususara Atau pupuk Yang optimal disirap Akar tanaman Berpaya 6 sampai 6,5 Kami menambahkan Larutan pH up Kedalam larutan pupuk Apabila Larutan pupuk Berpaya Di bawah Akar 6 Tuangkan Larutan pH up Kedalam larutan pupuk Sedikit-sedikit Lalu Diadung Kemudian Diukur lagi pH Larutan pupuk Dengan pH meter Sampai Didapat pH Berkisar 6 sampai 6,5 Selanjutnya Larutan pupuk Disiramkan Di sekeliling Batang pohon pepaya Waktu Penyiraman Larutan pupuk Pagi Sebelum jam 9 Atau sore Jam 3 Sampai jam 5 Dilakukan Semiku sekali Pada masa Pertumbuhan Sampai Menyelang Berbuah Pupuk NPK Pembuahan Plus Mikro Diganti Dengan pupuk NPK Berimbang Plus Mikro Dengan Tataran Yang Sama Banyak Larutan pupuk Yang Disiramkan Disesuaikan Dengan Kesungguran Dan Pukur Pohon Pepaya Bagian Ketujuh Pohon Pepaya Berbuah Dan Matang Di Pohon Alhamdulillah Pepaya Ini Berbuah Dan Buah Yang Matang Di Pohon Sudah Berbuah Lebih Dari Tiga Kali Panen Dan Buah Matang Pertama Setelah Pohon Pepaya Berubut Tujuh Bulan Sejak Tanam Pohon Pepaya Ini Ditanam Duk Bekas Terima kasih Setelah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh